Kalau mau pelajaran-pelajaran dari Gus Sabrang itu ada di channel Youtubenya, tapi kemudian butuh dideleng, tenanan, butuh dipikir. Nah, itu bagaimana kemudian cara cepat belajar tapi gampang paham. Cara cepat belajar, ini gampang paham. Oke guys. Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam waktu 5 menit, 10 menit ini. Mohon maaf. Saya pernah mencoba membuat video itu. Malas belajar pintar cepat. Saya tidak merasa pintar, tapi Alhamdulillah saya dipercaya untuk banyak hal. Terutama untuk urusan, ilmu pengetahuan. Dan cuma kebetulan kalau saya ngomong gini, faktor terbesarnya itu hadiah dari Tuhan. Faktor terbesarnya. Kebetulan hobi saya berguna. Semua orang punya hobi sendiri-sendiri, betul nggak? Dan hobinya ada yang berguna, ada yang nggak. Hobi mancing misalnya. Berguna nguruh dirimu sendiri tapi di mangkli karubocomu misalnya. Hobi gapli misalnya. Oleh itu ya, semua orang punya hobi. Kebetulan hobi saya berguna. Saya memang hobi membaca. Jadi, orang moco ini rasanya, ya jenis hobi kok. Jadi tidak dipaksa, tidak dipaksa, tidak disuruh, dan seterusnya. Memang hobi saya membaca. Karena itu datang dari kecacatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kecacatan itu sebutan modernnya avantasia. Ini tak cerita kecacat. Cacatnya utakku. Apa namanya? Mungkin agak aneh nanti. Gini misalnya. Ibu kalau saya ngomong kambing, itu bisa gambar kambing nggak di kepalanya? Keluar gambarnya. Sapi, itu keluar gambar sapi. Nah, itu cacatnya utak saya. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau saya membayangkan sesuatu, nggak keluar gambar apa-apa. Jadi, cara saya melihat dunia, itu bukan dengan gambar. Cara saya melihat dunia adalah dengan koneksi antardata. Nah, itu kan yang agak susah itu. Apa namanya? Agak susah menjelaskan. Jadi, saya tidak. Misalnya, ibu-ibu ketemu gajah. Cara ngingetnya gimana? Yang melihat pertama, sudah ingat terus-terusan. Itu yang terjadi dengan otak saya kalau melihat sesuatu. Jadi, nggak perlu nginget-inget, ya nempel sendiri. Karena bentuknya bukan gambar, bentuknya sambungan-sambungan. Sambungan-sambungan data sedemikian rupa. Jadi, kalau tadi ngomong neuroplasticity, ini kelihatan. Sudah sambungan tokohnya siapa, bidangnya apa, sambung ilmunya apa, jurnalnya apa, di kepala saya sudah kelihatan gambarnya. Nah, itu kecacatan yang kebetulan berguna. Di masyarakat. Jadi, kapan-kapan kalau mau tentang itu, bagaimana efektif belajar, kapan-kapan saya kasih trik-trik lah ceritanya. Karena ada beberapa trik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Mungkin ini yang nanti lebih berguna ke anak-anak yang lagi belajar. Misalnya, contoh trik sederhana. Ini ngakali otak sendiri. Misalnya gini, kalau sebelum belajar, ambil kertas, dilingkari titik tengah, Anda lihat 30 cm, Anda lihat selama satu menit, konsentrasi saja. Sudah, setelah itu belajar. Otaknya seperti digas duluan. Tapi konsentrasi kita. Masuk gigi empat, belajar cepat. Itu salah satu trik. Salah satu trik. Apa macam-macam trik yang lain. Dulu saya kebetulan, mohon maaf, saya tak cerita sedikit ya. Saya kebetulan, ngambil kuliah tiga sekaligus. Saya ngambil matematika, ngambil fisika, dan ngambil psikologi. Apa ada? Apa? Orang, ini di durusan pinter. Di durusan pinter apa BIP? Soalnya aku randu gawain. Apa namanya? Ya saya pengen tahu saja, yang namanya ilusi dunia ini seperti apa. Karena saya dari kecil merasa bahwa ini, dolanan ini. Saya pengen ngerti dolanan ini, biar saya main gamenya benar. Nah tapi yang saya pengen ceritakan kan begini, gimana cara belajarnya gitu? Kan mumet toh. Saya punya trik waktu itu dengan bau. Karena bau itu dekat dengan memori. Ibu pernah ngalami enggak? Bau gini juga, kayak lingan pas kayak. Ingat waktu itu gitu. Karena bau itu sangat dekat dengan ingatan. Yang lain lagi, sakit itu sangat dekat dengan ingatan. Makanya naik belajar, karung mangkel, lorau, hawae, pegel, ingatnya lebih panjang. Dimarahin bapaknya sama dimarahin, dan dikampeleng, mesti kalian ingat yang singgir dikampeleng. Karena ada trik-trik seperti itu. Nah dulu saya kalau, saya punya tiga bau yang saya pakai berbeda. Kalau belajar fisika baunya ini, belajar matematika baunya ini, belajar psikologi baunya ini. Kalau pas ujian, saya pakai baunya itu. Jadi yang trigger, yang keluar informasi-informasi di bedang itu. Dan manusia perlu, kalau Anda tidak, memojokkan diri Anda, tidak akan keluar kapabilitas-kapabilitas itu. Salah satu contoh kapabilitas yang keluar tanpa sengaja, karena sangat kepepet. Karena tidak mudah belajar, tiga, apa namanya, mata kuliah sekaligus. Saya sampai saking tidak cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan, saya biasanya sampai mengerjakan PR ketika ngimpi. Saking kepepet, saking sudah tidak cukup lagi, saya memaksakan diri dalam sebuah keadaan perang, badan mencari solusi sendiri. Jadi, yang paling sering PR fisika, saya ingat-ingat, oh mimpi, PRnya seperti ini, saya tidur, mengerjakan di mimpi, bangun, ditulis. Jadi 24 jam kepake. Jangan ngomong, jangan ngomong, apa namanya, wah itu enak ya bisa gitu. Itu melalui kesakitan luar biasa, melalui kepepet luar biasa. Makanya, orang yang tumbuhnya kuat, kalau di Jawa, itu kan masuk ke kawah candera di muka. Artinya dia dalam keadaan yang tidak enak, keadaan kepepet, susah, wong juwambian ngejak kue topo, dan seterusnya. Itu adalah, agar kamu terlatih untuk mengeluarkan sesuatu kapabilitas yang sebelumnya tidak keluar, karena kamu tidak memepetkan dirimu sendiri. Jadi ketika Anda kepepet, utangi orang, bayar-bayar, kuduni luweh kreatif. Kan gitu, gunakan semua kepepet, apa, manfaatkan semua kepepet, kepepetan dalam hidup, sebagai pintu ilmu dari Tuhan, yang sedang pengen mengajarkan kita sesuatu. Ketika kita sudah punya cara berpikir itu, hidup, isinya adalah ilmu dari Tuhan tanpa henti. InsyaAllah seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.